musik 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 saya ngambil media komunikasi saya masih tahun pertama jadi saya masih ngambil banyak saya belajar writing saya kemarin belajar di journalism which is really hard susah banget dan lain lagi saya bisa melakukan apa yang mau saya lakukan karena saya memang pengen ke universitas yang ini lalu saya dapat lalu saya waktu itu keterima di tiga di Australia ada DCT Melbourne sama Kandora tapi saya suka sama Melbourne jadwalnya jadwalnya sekolah sih maksudnya saya juga ngerasa sih kewajiban saya sebagai anak umur 19 tahun adalah berbakti kepada orang tua dan menurut kegamu berbaktinya sudah menurut kegamunya sedang dilakukan maksudnya dudulnya masih on progress gak akan selesai berbakti juga karena kewajibannya dua ini jadi yang lainnya menyesuaikan yang penting sekolahnya lancar aman jadi kan selalu kayaknya dari dulu deh dari komo junior saya selalu bilang apapun yang saya laku itu hobi kebetulan dibayar jadi win-win awalnya tuh orang tua yang bilang pendidikan itu penting sampai akhirnya saya sadar sendiri kalau pendidikan itu penting jadi akhirnya orang tua gak suruh sekolah aku saya akan sekolah orang tua gak suruh belajar saya akan sekolah ya belajar kan bukan buat orang tua gua 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 pengen menjadi gua pengen lebih self reflective maksudnya gua pengen gua pengen lebih banyak ngobrol sama diri gua sendiri apa yang gua mau apa yang kurang dari diri gua maksudnya apa yang tidak baik dari diri gua karena banyak dari sepanjang 19 tahun gua hidup itu gua banyak ngeliat kayak orang-orang yang apa ya bahkan di umur-umur yang udah menunjak 30 gitu mereka tidak bisa berbicara dengan dirinya sendiri dan kayak eh ada yang salah gak sih sama diri lu kok lu ngerasanya baik-baik aja sih nah itu tuh pengen gua lakuin dari sedini mungkin gitu karena gua pengen kalo gua tau gua punya kekurangan itu gua yang pertama yang sadar gua gak mau sampai akhirnya eh lu tuh kok kayak gini sih itu gua gak pengen gitu gua pengen jadi orang yang kayak gua tau kalo gua punya kekurangan dan gua embrace kekurangan gua itu oh iya gua tuh kayak gini orang oh gua tuh kurang gini oh gua tuh kurang gini oh gua tuh kurang gini dan itu harusnya bukan jadi orang yang yang harusnya gitu tuh topi gitu maksudnya kayak ya lu harus sadar diri aja kayak tadi gua sadar gua gak lucu orangnya gitu jadi kayak jangan gengsi untuk ngomong dan belajar dan bereksplorasi dan reflektif sama diri sendiri dan 20 coy gak tau ya maksudnya gua ngerasa kayak it's just such a milestone 20 dekade baru pergaulan nyaman oh disana pergaulan bebas itu kan nanti jawabannya ya biasa aja kayak pergaulan disini aja cuma pake bahasa inggris gak gimana-gimana oh cuma disana lebih banyak kopi karena gak tau kenapa kalo disini biji kopinya asem jadi saya sering asem lambung eh tapi engga kalo dengan casino terus terus apalagi ya pergaulannya apa ya disana disana saya lebih sedikit megang HP sih karena orang Melbourne tuh suka banget ngobrol ada aja gitu yang dibahas jadi saya juga belajar banyak dari temen-temen yang orang Melbourne bagaimana caranya memulai apa ya pembicaraan small talks gitu-gitu ya karena kadang-kadang di Indo tuh kita ngobrol terus kalo udah moment of silence gak tau mau ngapain akhirnya megang HP jadi itu itu hal-hal yang saya mulai pelajari dari Australia belajar iya nugas depan laptop makanya disini saya jarang buka laptop karena disana kerjaannya buka laptop terus gitu jadi apa yang saya tidak biasa lakukan disana saya lakukan disini apa yang saya tidak biasa lakukan disana main apalagi apalagi main nonton film main ke taman sekarang kan banyak taman kan bikin musik makan nginep di rumah temen naik gunung karena pelajarannya seru pelajarannya maksudnya gue bisa kayak belajar apa yang bener-bener pengen gue pelajarin belajar kuliah belajar gue pengen banget ada satu tuh pelajarannya belajar script writing jadi belajar nulis terus belajar ada film studies jadi belajar kayak pelajaran film history terus belajar nulis gue belajar bikin press release gue belajar nulis buat koran gue belajar nulis buat majalah gue belajar nulis buat social media itu kan kayaknya hal-hal yang relevan di 21st century ya kepake gitu jadi gue ada pasti titik jenuhnya apapun itu cuma sebisa mungkin ditemuin funnya aja gitu disana tempat sendiri atau atau yang mungkin ada yang nyuciin ada yang ngasak sediri lah iya sendiri apa belajar pengetahuan di Indonesia apa mungkin ibu kalo gak tau bu cara nyuci gak sih bu kayaknya kita disana lakuin sendiri terus belajar di UI juga Universitas Youtube Indonesia kita buka Youtube ya kan gitu how to make perfect omelette iya how to make perfect french fries jadi bisa masak kentang walaupun cuma masukin oven ya jadi defry juga enggak gitu pas momen apa sih ikatan orang tua mau ke film ya momen pas orang tua sudah melakukan sesuatu aku terutama kalo lagi sama kakak sama abang gua terus mereka upload di grup keluarga terus gue gak ada jadi kayak kayak haci gue tau haci gak lu oke lebah itu kayak gitu sebetulnya kerennya sebenernya apunya kamu ada seorang yang buat obat kejenuan yang selama belajar gitu hmm iya sebenernya apapun yang gue lakuin tuh semuanya tuh kayak break dari dari kejenuan gue belajar sih gue main film gue bikin album gue manggung gue bikin art installation kemaren itu tuh kayak salah satu banyak hal yang gue lakuin untuk kayak menyibukan diri aja sih karena kalo balik ke Indo gak ngapa-ngapain juga gue bingung kan jadi maksudnya ketika gue masih punya platform ini gue pengen terus berkarya dan memberikan sesuatu aja sih kontribusi gitu lewat film ini gitu misalnya shootingnya sekarang tangannya 2020 berarti 2020 gue udah ada film lagi enggak sih kalo pun misalnya memang tidak ada film atau gak ada karya-karya yang kayak mess gitu ya itu pasti semuanya dari memang pilihan pribadi sih ah lagi pengen istirahat karena ketika berkomit sama satu film kan prosesnya panjang gitu dari mulai reading terus shooting terus tayang terus promo itu kan panjang gitu itu bisa menghabiskan 4 bulan lah minimal sendiri di total-total untuk melakukan hal-hal ini gitu jadi ketika mau mengiakkan sesuatu tuh ya komitmennya panjang jadi itu yang harus dipikirin dari awal ketika mengiakkan sesuatu kamu kan udah setengah-setengah menikmati enggak lah iya di selaku-selakunya kamu mau bikin film sendiri tapi mungkin arah kamu nanti kan jadi umur sekarang oh gak tau ya gue gue gak tau kalo ditawain bikin film sendiri bisa apa enggak iya gue nulis-nulis kemarin bikin video klip buat band gue terus belajar reproduction dan lain lain maksudnya gue juga ngerasa gue masih di umur ini masih prematur banget sih maksudnya masih kayak banyak belajar dari orang-orang dan ya kayaknya dengan gue melakukan ini kayak proses belajarnya gue belajar dari direktor yang sebelumnya gue sekarang belajar dari Mas Luki belajar dari KAID terus ini tuh semua jadi belajar apalagi sekarang gue kuliah komunikasi gue sekarang kalo ada orang influencer atau musisi misalnya sebelum rilis lagu kayak seminggu sebelumnya mereka udah ngelakuin kayak post-post yang menggiring mereka gitu sampai akhirnya gue kayak pelajarin oh ini udah mau menuju single-nya nih ini apa yang mereka lakuin apa yang mereka lakuin termasuk kayak promo-promo film apa aja yang dilakuin media-media mana aja kayak ya terkadang tuh kita juga gak harus selalu kayak nge-please semuanya karena kita kan gak bisa nge-please semua orang kan kayak kita juga gak bisa kayak yaudah kita please market CD oke kita nge-please market AB kadang-kadang kita juga gak bisa kayak gitu maksudnya ada strategi-strategi promo yang 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 gak sporadis gitu bahasanya yang kayak semuanya tuh udah udah ada planning-nya dan segala macem itu semuanya gue pelajarin apalagi setelah kuliah ini tuh jadi kayak makin banyak ilmunya makin bisa diterapin jadi teori-teori yang gue pelajarin di sekolah oh ini dipake oh ini dipake gitu-gitu-gitu bikin film pendek ada gak ya mungkin kayak pake handphone entah gak pake apa gitu karena udah canggih ya itu belum pernah cuma tugas-tugas kuliah gue tuh ada yang kayak gitu om ada yang kayak suruh suruh bikin script suruh shooting dikasih tripod dikasih mic suruh apa gitu-gitu kayak gitu-gitu kan udah mulai belajar lah membiasakan diri bikin pre-production bikin storyboard gue sekarang bisa bikin storyboard selama ini 8 tahun gue main film gue gak pernah tau cara bikin storyboard itu gimana sekarang gue udah tau cara bikin storyboard walaupun gue gak bisa gambar setidaknya gue bisa ya gambar gue doodle gue setidaknya gue tau gitu apa yang gue gambar jadi ya i think that's enough jadi ya ini gue masih belajar banget sih maksudnya gue suka banget menyibukkan diri tapi gue sukanya sibuk melakukan hal-hal yang gue gak suka ya jadi kalo gue sibuk melakukan hal-hal yang gue gak suka tuh gue malas jadi gue harus suka dulu sama sesuatu lalu gue akan menyibukkan diri jadi gue memilih masalah tersebut untuk menyibukkan diri gue kalo dari soal apa namanya menyeimbangkan waktunya ya itu kan semuanya udah diomongin maksudnya kan itu ya salah satu tugas manager pastinya kayak bagaimana menyeimbangkan kapan harus sekolah kapan harus tour sama band kapan harus promo film kapan harus bikin album kapan harus bikin album dan sekolah jadi kemaren album band gue gue kerjainnya di kamar di Australia tak tokan kemaren readingnya kerjainnya disana untuk film Ali dan Aturatu Queens jadi itu semua tuh pasti ada pengorbanan yang harus gue lakuin sih kayak mungkin mungkin apa yang mungkin apa ya di umur segini gue melakukan hal-hal yang mungkin lebih banyak daripada anak-anak seumur gue gitu karena ada tanggung jawab-tanggung jawab menyangkut client menyangkut contract menyangkut branding mungkin udah semua orang bisa punya privilege ini jadi gue nganggepnya ini ya it's a blessing